Intro Shalom jemaah Tuhan yang dikasih Tuhan Ucap syukur kami naikkan kepada Tuhan Karena kami masih diizinkan bisa menyapa saudara sekalian Beribadah bersama meskipun masih ada jarak diantara kita Tapi kami percaya bahwa tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan Saya harap Bapak Ibu sekalian sehat-sehat saja baik-baik saja disana Jangan lupa untuk terus bersekutu dengan Tuhan Untuk terus membaca Alkitab mengenal Tuhan lebih lagi Mari kita sama-sama beribadah masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu Terima kasih Bapak di dalam surga buat hari ini Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan lipahkan bagi kami Terima kasih sungguh kami bersyukur Tuhan Biarlah Tuhan kami akan beribadah hari ini Kiranya dalam ibadah kami Tuhan menyertai ya Tuhan Biarlah kami boleh senantiasa merindukan Engkau dalam kehidupan kami melalui ibadah ini Tuhan kami menyerahkan ibadah kami dalam namamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amin Apa yang tak pernah dilihat mata Yang tak pernah didengar terlihat Yang tak pernah timbul di dalam hati Yang tak pernah timbul di dalam hati Yang tak pernah didengar terlihat Yang tak pernah timbul di dalam hati 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 Apa yang tak pernah dilihat mata Yang tak pernah didengar telinga Yang tak pernah timbul di dalam hati Semua disediakannya bagi yang mengasihi dia Allah sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Allah sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Allah sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Allah sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah Allah sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Allah sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Amin Kita bersyukur karena kita punya Allah yang tidak pernah berubah Amin Kami percaya bahwa setiap hidup kita Masti punya masalah Tapi kita yakin bahwa Allah itu baik Dia tidak pernah terlambat Untuk menyedihkan segala sesuatunya untuk kita Karena kita anak yang dikasih ini Jalan hidup ku tak selalu Tanpa kabut yang pekat Namun kasihmu nyata padaku Pada waktumu yang tepat Mungkin langit pun tak terlihat Tertutup awang tebal Tertutup awang tebal Namun hatiku kan tetap kuat Oleh janjimu yang kekal Seperti pelangi Seperti pelangi Sehabis munca Itulah janji Setiamu Tuhan Di balik dukaku Telah menanti Harta yang tak ternilai dan abadi Seperti pelangi 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 Mungkin langit pun tak terlihat Tertutup awan tebal Namun hatiku kan tetap kuat Oleh janjimu yang kekal Seperti pelangi sehabis hujan Itulah janji setiamu Tuhan Di balik dukaku telah menanti Harta yang tak ternilai dan abadi Seperti pelangi sehabis hujan Itulah janji setiamu Tuhan Di balik dukaku telah menanti Harta yang tak ternilai dan abadi Seperti pelangi sehabis hujan Itulah janji setiamu Tuhan Di balik dukaku telah menanti Harta yang tak ternilai dan abadi Di balik dukaku telah menanti Harta yang tak ternilai dan abadi Di balik dukaku telah menanti Harta yang tak ternilai dan abadi Harta yang 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 ternilai dan abadi Kau apa yang setia Tak pernah rencangkan Sekala yang jahat Karena kau begitu mengasihiku Tak akan pergi berharap padamu Suka cita ku penuh Walau dalam lembah yang kelam Seperti ku yang memegangku Ku takkan goyang Walau sering kurban di sisiku Kau tetap alatku yang baik Tak pernah tinggalkan ku sendiri Walau semua hilang Walau ku tak punya apa Hanya kau di sisiku Itu cukup bagiku Tuhan Kau cukup bagiku Malau selisi dunia Ku miliki Tak ada artinya Tanpa hatimu Biarlah ku terus Di dekatmu Kalau ku tak mengerti Apa yang ada di dematku Ku kan tetap di sampingmu Percaya padamu Tuhan Ku tahu kau apa yang Tuhan Aku kecewakan ku Untuk selamat Biarlah kau jadi satu-satunya harapanku Tahu kau tak pernah terlambat menolongku Tahu kau tak pernah terlambat menolongku Kau percaya kepada Allah Kau percaya kepada Allah Tak pernah tinggalkan Berbuat tantanganmu Yesus kau lah penciptaku Sehelai rambutku Jatuh engkau pun tahu Yesus kau penulikanku Yesus kau perhatikanku Tak akan pernah terlambat pertolonganmu Tak akan pernah terlelah kau menjagaku Kau lah segalanya Yang ku perlu di setiap jalanku Sebab engkau Allah yang tahu Yang terbaik Di dalam hidupku Tak pernah tinggalkan Tinggalkan Perbuat tantanganmu Yesus Yesus kau lah penciptaku Sehelai rambutku Sehelai rambutku Jatuh engkau pun tahu Yesus kau Yesus kau pedulikanku Yesus kau perhatikanku Tak akan pernah terlambat Tak akan pernah terlambat pertolonganmu Tak akan pernah terlelah kau menjagaku Kau lah segalanya Kau lah segalanya Yang ku perlu di setiap jalanku Sebab engkau Allah yang tahu Yang terbaik Di dalam hidupku Tak akan pernah terlambat pertolonganmu Tak akan pernah terlambat pertolonganmu Tak akan pernah Tak akan pernah terlambat pertolonganmu 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 Terlelap kau menjagaku Baulah segalanya yang ku perlu Di setiap jalanku Sebab engkau ala yang tahu Yang terbaik di dalam hidupku Takkan pernah terlambat pertolonganku Takkan pernah terlambat kau menjagaku Baulah segalanya yang ku perlu Di setiap jalanku Sebab engkau ala yang tahu Yang terbaik di dalam hidupku Takkan pernah terlambat pertolonganku Takkan pernah terlelap kau menjagaku Kalah segalanya yang ku perlu Di setiap jalanku Sebab engkau ala yang tahu Yang terbaik di dalam hidupku Sebab engkau ala yang tahu Yang terbaik sebab engkau Sebab engkau ala yang tahu Yang terbaik di dalam hidupku Terima kasih Tuhan Atas segala kemurahan-Mu Penyertaan-Mu Biar kami ini mengerti Segala apa yang kau inginkan Dalam hidup kami Dalam susah maupun duka kami Tuhan Ajar kami untuk tetap percaya Kepadamu Beritahu kami Tuhan Apa yang menjadi isi hati Terima kasih Tuhan Atas semuanya Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Shalom Puji Tuhan Bapak Ibu Sedara yang dikasih Tuhan Mari pada sempatan ini Kita boleh sama-sama Menikmati Kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Sedara yang dikasih Tuhan Di tengah-tengah sikon Saat ini Yang serba sulit Sangat dibutuhkan Kekuatan iman Kekuatan roh Kekuatan mental Bahkan kekuatan fisik Bagaimana bisa Mari kita akan membaca Dari Roma 12 Ayat yang ke-12 Ayat yang cukup terkenal Saya yakin Bapak Ibu Sedara semua Pernah membaca Bahkan mungkin hafal ayat ini Roma 12 Ayat yang ke-12 Bersuka citalah Dalam pengharapan Sabarlah Dalam kesesakan Dan bertekunlah Dalam doa Dari ayat ini Ada tiga hal Yang kita bisa Pelajari Yang kita bisa Dapatkan Yang pertama Bersuka cita Di dalam Pengharapan Umumnya Orang bersuka cita Jika Jika apa Bapak Ibu Sedara Jika dapat Berkat Senang Kalau mendapatkan Berkat Berkat Materi Berkat apapun Orang terima Berkat itu Pasti senang Bersuka cita Orang bersuka cita Jika keadaan Semuanya Baik-baik saja Tidak ada Masalah Keluarga Baik-baik Pekerjaan Bisnis Berhasil Itu Umumnya Yang menjadi Alasan Orang itu Bisa bersuka cita Sulit Orang itu Bisa bersuka cita Ketika Keadaan Situasi Tidak Menyenangkan Tetapi Firman Tuhan Mengatakan Dalam satu Thessalonica 5 Ayat yang ke-18 Mengatakan Bersuka citalah Senantiasa Kata senantiasa Ini berarti Selalu Setiap saat Berarti Firman Tuhan Ini mengajarkan Mengajurkan Kita untuk Bersuka cita Di dalam Keadaan Apapun Namanya Selalu Setiap saat Tidak Tergantung Tidak Tidak Perduli Kepada Kondisi Situasi Hati kita Atau situasi Di sekitar kita Harus bisa Bersuka cita Senantiasa Bagaimana bisa Bagaimana mungkin Di tengah Kesulitan Di tengah Tengah sakit Di tengah Tengah kegagalan Di tengah Tengah musibah Di tengah Tengah Kesusahan Kita bisa Bersuka cita Mungkinkah Mungkin Jika kita Punya Pengharapan Seperti apa Yang dituliskan Tadi Bersuka Citalah Dalam Pengharapan Umumnya Orang Punya Pengharapan Jika Ada yang Bisa Diandalkan Manusia Misalkan Orang tua Atau Siapapun Yang bisa Kita Jadikan Andalan Jadikan Harapan Atau Kita Punya Harta Yang Bisa Memberikan Jaminan Jaminan Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Atau Orang Menaruh Harapannya Karena Punya Kekuasaan Punya Otoritas Punya Kedudukan Atau Punya Kemampuan Punya Kepintaran Umumnya Itu Yang Menjadi Harapan Seseorang Tapi Bagaimana Jika Orang Itu Tidak Punya Orang Yang Bisa Diandalkan Tidak Punya Harta Yang Bisa Diandalkan Tidak Punya Kekuasaan Tidak Punya Kepintaran Apakah Lalu Mereka Tidak Bisa Punya Pengharapan Yerimiyah 17 Ayat 15 Ayat 5 dan 6 Beginilah Firman Tuhan Terkutuklah Orang Yang Mengandalkan Manusia Yang Mengandalkan Kekuatannya Sendiri Dan Yang Hatinya Menjauh Daripada Tuhan Ia Akan Seperti Semak Bulus Di Padang Belantara Ia Tidak Akan Mengalami Datangnya Keadaan Baik Ia Akan Tinggal Di Tanah Angus Di Padang Gurun Di Negeri Padang Asin Yang Tidak Berpenduduk Firman 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 Tuhan Tuhan Mengatakan Justru Terkutuk Orang Yang Mengandalkan Manusia Yang Mengandalkan Kekuatannya Sendiri Dia Terkutuk Justru Tidak Mengalami Datangnya Keadaan Yang Baik Tapi Justru Keadaan Yang Tidak Baik Yang Dialami Lalu Bagaimana Ketika Orang Itu Mengandalkan Manusia Punya Harta Banyak Yang Bisa Diandalkan Punya Kepintaran Tidak Bisa Dijadikan Andalan Tidak Bisa Itu Firman Tuhan Apa Lalu Yang Menjadi Pengharapan Kita Karena Pengharapan Ini Penting Pengharapan Itu Dalam Ibrani 6 19 Pengharapan Itu Adalah Sau Yang Kuat Dan Aman Bagi Jiwa Kita Yang Telah Dilapukan Sampai Ke Belakang Tapir Jadi Pengharapan Itu Seperti Sau Seperti Jangkar Yang Kuat Kalau Bapak Ibu Pernah Naik Kapal Misalkan Dari Ketapang Mau Ke Gilimanuk Ketika Mau Bersandar Di Pelabuhan Gilimanuk Maka Akan Dilepaskan Tali Yang Bisa Menyangkut Ke Jangkar Ada Jangkar Yang Tertancap Kuat Yang Membuat Kapal Itu Tidak Bisa Kemana Mana Dia Tertancap Dengan Kuat Kalaupun Ada Ombak Ada Kapal Itu Tidak Akan Terhanyut Karena Terikat Pada Jangkar Pada Sauh Yang Kuat Itulah Pengharapan Jadi Pengharapan Itu Seperti Kita Itu Tertanam Kepada Satu Kekuatan Yang Aman Bagi Jiwa Yang Dilabukan Sampai Ke Belakang Tabir Itulah Pengharapan Kenapa Manusia Harus Punya Pengharapan Dan Ketika Orang Itu Punya Pengharapan Baru Dia Bisa Beri Suka Cita Kalau Gitu Apa Yang Bisa Kita Harapkan Ketika Firman Tuhan Tadi Mengatakan Terkutuk Orang Yang Mengandalkan Manusia Yang Mengandalkan Kekuatannya Ada 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 Satu Yang Bisa Kita Harapkan Ada Satu Yang Kita Bisa Harapkan 1 Petrus 1 Ayat Yang Ketiga Belas Sebab Itu Siapkanlah Akal Budimu Waspadalah Dan Letakkanlah Pengharapan Mu Seluruhnya Sekali Lagi Letakkanlah Pengharapan Seluruhnya Atas Kasih Karunia Yang Dianugerahkan Kepadamu Pada Waktu Penyataan Yesus Kristus Jadi Ada Satu Tempat Dimana Kita Bisa Meletakkan Melabuhkan Harapan Kita Yaitu Kepada Kasih Karunia Yesus Kristus Kepada Yesus Kristus Yang Menjadi Satu Satunya Sumber Pengharapan Kita Dan Kristus Itu Ada Setiap Saat Dia Allah Yang Kekal Yang Bisa Kita Andalkan Jadi Dengan Demikian Tidak Ada Alasan Bagi Kita Untuk Tidak Punya Pengharapan Sekalipun Kita Tidak Punya Manusia Yang Bisa Kita Andalkan Kita Tidak Punya Harta Kekayaan Kita Tidak Punya Kedudukan Kita Tidak Punya Kekuasaan Tidak Punya Apa-apa Yang Bisa Kita Harapkan Di Dunia Ini Kita Punya Kristus Yang Menjadi Harapan Kita Yang Kekal Dan Bisa Di Andalkan Jadi Dengan Demikian Dengan Kita Punya Pengharapan Maka Tidak Ada Alasan Bagi Kita Untuk Tidak Bisa Bersuka Cita Jadi Di Dalam Kristus Ada Pengharapan Dan Bisa Diandalkan Maka Kita Bisa Bersuka Cita Bersuka Cita Senantiasa Tadi Yang Dikatakan 1 Thessalonica 18 Bersuka Citalah Senantiasa Kristus Ada Untuk Kita Senantiasa Kristus Terbuka Untuk Memberikan Pertolongan Kepada Kita Senantiasa Sehingga Kita Bersuka Cita Senantiasa Itu Bagian Yang Pertama Dari Roma 12 Ayat Yang Kedua Yang Kedua Sabar Di Dalam Kesesakan Sesak Itu Artinya Sempit Sempit Sekali Tidak Longgar Tidak Ada Tempat Yang Luang Berdesak Desakan Terjepit Itu Keadaan Sesak Atau Sempit Berkaitan Dengan Kehidupan Kesesakan Itu Adalah Kondisi Terdesak Kondisi Di mana Orang Itu Jiwanya Terhimpit Terjepit Kondisi Yang Sukar Dan Menyusahkan Ini Pasti Kondisi Yang Tidak Nyaman Orang Berdesak Desakan Secara Fisik Saja Itu Sangat Tidak Nyaman Kalau Kita Dalam Satu Antrian Misalkan Dalam Satu Antrian Yang Penuh Sesak Orang Berjubel Pasti Tidak Nyaman Ada Orang Jatuh Pingsan Di Dalam Satu Kerumunan Yang Banyak Misalkan Ada Pembagian Sembako Orang Berdesak Desakan Sampai Ada Yang Pingsan Jadi Kondisi Sesak Itu Kondisi Sangat Tidak Nyaman Apalagi Jika Kesesakan Itu Berkaitan Dengan Jiwa Kita Menekan Pikiran Menekan Perasaan Kita Itu Satu Kondisi Yang Sangat Tidak Nyaman Tapi Firman Tuhan Mengatakan Disuruh Bersabar Di Dalam Kesesakan Bersabar Artinya Bersabar Itu Adalah Tahan Menghadapi Cobaan Tidak Marah Tidak Putus Asa Tenang Tidak Tergesa Tidak Terburu-buru Napsu Dan Itu Yang Tuhan Izinkan Terjadi Dalam Kehidupan Kita Segala Sesuatunya Kadang-kadang Tuhan Izinkan Sikon Terdesak Sikon Kesesakan Itu Kadang-kadang Tuhan Izinkan Terjadi Untuk Melatih Kesabaran Kita Kesabaran Ini Kan Adalah Salah Satu Dari Buah-buah Rauh Yang Harus Kita Hasilkan Dalam Kehidupan Kita Bagaimana Kesabaran Itu Muncul Lewat Persoalan Lewat Masalah Baru Kesabaran Itu Bisa Muncul Tanpa Diuji Dengan Penderitaan Dengan Kesusahan Dengan Kesesakan Kesabaran Itu Tidak Akan Muncul Karakter Kesabar Itu Tidak Akan Muncul Dan Kadang-kadang Tuhan Izinkan Kesesakan Itu Terjadi Dalam Waktu Kurun Waktu Yang Relatif Lama Dalam Keadaan Seperti Itu Ketika Orang Menghadapi Misalkan Dalam Kondisi Sakit Yang Bertahun Tahun Dalam Kondisi Penderitaan Fisik Yang Sakit Bertahun Tidak Ada Cara Lain Kecuali Bersabar Kalau Tidak Bersabar Timbul Masalah Berikutnya Akan Menambahi Masalah Jadi Tidak Ada Cara Lain Memang Ketika Kita Berhadapan Dengan Kesesakan Kecuali Kita Sabar Artinya Kita Tahan Tidak Lekas Marah Tidak Putus Asa Tetap Tenang Dan Bagaimana Kita Bersabar Di Tengah Tengah Kesesakan Di Tengah Keadaan Yang Menyesakan Itu Bagaimana Kita Bisa Bersabar Ya Itu Tadi Ketika Kita Punya Harapan Ketika Dalam Kesesakan Itu Tapi Kita Punya Harapan Harapan Ini Kan Sesuatu Yang Belum Kelihatan Yang Masih Di Depan Itu Namanya Pengharapan Kalau Sudah Jadi Kenyataan Itu Namanya Bukan Harapan Lagi Ketika Kita Tahu Bahwa Dibalik Kesusahan Dibalik Penderitaan Itu Ada Sesuatu Yang Kita Itu Untuk Tidak Kehilangan Harapan Karena Dengan Harapan Itulah Kita Itu Mampu Bersuka Cita Kita Mampu Bersabar Di Dalam Kesesakan Jadi Bapak Ibu Sudara Yang Kasih Tuhan Betul Betul Apa Yang Firman Tuhan Katakan Dalam Yerimia Tadi Terkutuk Orang Yang Mengandalkan Manusia Dan Mengandalkan Kekuatannya Sendiri Jangan Berharap Kepada Manusia Jangan Berharap Kepada Kekuatan Sendiri Taruh Pengharapan Sepenuhnya Kedalam Tangan Tuhan Maka Kau akan Melihat Hasilnya Kau akan Bisa Bersuka Cita Senantiasa Kau akan Bersabar Di Dalam Kesesakan Kita Melihat Satu Contoh Ayub Di Dalam Alkitab Bagaimana Dia Bisa Bertahan Di Tengah Tengah Penderitaan Yang Jauh Begitu Berat Dibandingkan Penderitaan Yang Kita Hadapi Saat Ini Penderitaan Yang Dialami Ayub Jauh Lebih Berat Daripada Yang Kita Hadapi Tapi Bagaimana Ayub Bisa Bersabar Sampai Saat Tuhan Memulihkan Dia Tidak Tahu Kalau Pada Akhirnya Tuhan Itu Akan Memulihkan Keadaannya Harta Kekayaannya Akan Dikembalikan Dia Akan Memiliki Anak Anak Laki Dia Tidak Tahu Sekalipun Dia Pernah Berkeluh Kesah Tentang Penderitaan Berat Yang Dialaminya Jadi Bapak Ibu Sudara Yang Dikasih Tuhan Ini Bagian Yang Kedua Ketika Kita Punya Pengharapan Tadi Kita Bisa Bersuka Cita Yang Kedua Kita Bisa Bersabar Di Dalam Kesesakan Artinya Kita Tetap Bisa Menjalani Saat Kesesakan Itu Dengan Tidak Sampai Kita Apa Sampai Down Mental Kita Lalu Sampai Depresi Tapi Kita Bisa Menerima Semuanya Dengan Ketetapan Hati Dengan Hati Yang Teguh Dengan Kekuatan Iman Kita Bisa Terus Bersabar Di Dalam Kesesakan Bagian Yang Ketiga Bertekun Di Dalam Doa Bersuka Cita Dalam Pengharapan Dan Sabar Di Dalam Kesesakan Itu Menjadi Sebuah Karakter Yang Harus Melekat Dalam Kehidupan Orang Percaya Kesabaran Seperti Saya Katakan Tadi Adalah Salah Satu Dari Buah Buah Roh Yang Harus Muncul Dalam Kehidupan Kita Suka Cita Kasih Suka Cita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan Diri Jadi Sabar Dan Suka Cita Itu Adalah Karakter Yang Harus Muncul Dalam Kehidupan Kita Dalam Kehidupan Semua Dari Ketiga Poin Tadi Bersuka Cita Dalam Pengharapan Sabar Dalam Kesesakan Dan Bertekun Dalam Doa Yang Menjadi Pokok Atau Menjadi Fondasi Yang Menjadi Dasar Itu Adalah Poin Yang Ketiga Ini Bertekun Di Dalam Doa Karena Ini Menjadi Akar Ini Menjadi Fondasi Yang Memungkinkan Kedua Hal Yang Di Atas Tadi Yaitu Bersuka Cita Dalam Pengharapan Dan Bersabar Di Dalam Kesesakan Itu Bisa Terwujud Jadi Fondasinya Adalah Bertekun Di Dalam Doa Ini Yang Menjadi Dasarnya Ini Menjadi Akarnya Sehingga Sukacita Dan Kesabaran Itu Bisa Muncul Sebagai Buah Dalam Kehidupan Kita Kenapa Doa Itu Membawa Kita Dekat Dengan Sumber Pengharapan Kita Dekat Dengan Sumber Kekuatan Kita Dekat Dengan Sumber Sukacita Kita Dekat Dengan Sumber Damai Sejahtera Sumber Berkat Sumber Segala-galanya Doa Itulah Yang membawa Kita Dekat Dengan Tuhan Yang Menjadi Sumber Segala Yang Bisa Kita Andalkan Yang Bisa Kita Harapkan Kita Butuh Kekuatan Kita Bisa Dapat Dari Tuhan Di Hadapan Tuhan Ada Sukacita Yang Berlimpah-limpah Jadi Mari Bapak Ibu Sudara Yang Dikasihi Tuhan Tekun Berdoa Doa Ini adalah Sebuah Aktivitas Yang Sebetulnya Sangat Mudah Dilakukan Bukan Tinggal Duduk Diam Kalau Perlu Masuk Kamar Dalam Matius Dikatakan Kalau kita Berdoa Kita Masuk Kamar Kunci Kamar Kita Tinggal Duduk Diam Kita Memuji Tuhan Kita Berdialog Dengan Tuhan Satu Aktivitas Yang Secara Fisik Itu Sangat Mudah Dilakukan Bukan Satu Hal Yang Sulit Tetapi Pada Kenyataannya Sangat Sulit Untuk Teraksana Banyak Orang Malas Berdoa Apa Alasannya Masing-masing Punya Alasan Malas Capek Atau Rasanya Tidak Tidak Gairah Untuk Berdoa Sedangkan Satu Tes Salonika 5 Ayat 17 Mengatakan Setelah Bersuka Cita Sebelum Bersuka Cita Senantiasa Ayat Ini Mengatakan Satu Tes Salonika 5 Tetaplah Berdoa Baru Dikatakan Bersuka Citalah Senantiasa Tetaplah Berdoa Jadi Bapak Ibu Sudara Yang dikasih Tuhan Ketika Pada Satu saat Waktunya Berdoa Engkau Sulit Untuk Berdoa Engkau Malas Untuk Berdoa Usahakan Untuk Tetap Bisa Berdoa Tetap Fokus Kepada Tuhan Harus Berusaha Kadang-kadang Orang Itu Disibukan Dengan Berbagai Macam Kesibukan Ingat Ini Kita Akhirnya Tinggalkan Doa Atau Kita Melakukan Kegiatan Kegiatan Lupa Berdoa Ayat Mengatakan Tetaplah Berdoa Adakan Jam-jam Doa Yang Tetap Dan Tekuni Itu Ketika Butuh Ketekunan Bertekun Dalam Doa Butuh Ketekunan Karena Memang Sekali Lagi Itu Adalah Hal Yang mudah Tapi Sulit Untuk Terlaksana Mudah Kan Sebetulnya Tinggal Duduk Berlutut Berdiam Diri Puji Tuhan Satu hal Yang bisa Dilakukan Oleh Semua Orang Tapi Sulit Untuk Terlaksana Karena Itu Butuh Usaha Pertahankan Ketika Kita Sudah Mengambil Tekad Oh Saya Mau Berdoa Kemudian Kita Terganggu Mungkin Pikiran Kita Atau Ada Kesibukan Coba Usahakan Saya Harus Pertahan Saya Harus Tetap Berdoa Saya Harus Tetap Berdoa Jadi Bapak Ibu Sudara Yang Kasih Tuhan Ketiga Hal Ini Bertekun Dalam Doa Akan Membuat Orang Itu Punya Pengharapan Karena Dengan Bertekun Dalam Doa Kita Dekat Dengan Sumber Segala Pengharapan Dengan Kita Punya Pengharapan Kita Bisa Bersukacita Kita Bisa Bersabar Dalam Kesesakan Jadi Mari Bapak Ibu Sudara Yang dikasih Tuhan Firman Tuhan Singkat Ini Biarlah Kita Ingat Saya Rindu Bapak Ibu Sekalian Dalam Waktu Mungkin Beberapa Detik Ini Coba Kita Hafalkan Ayat Ini Ayat Yang mudah Saya Yakin Kita Semua Bisa Menghafalkannya Roma 12 Ayat 12 Bertekunlah Dalam Doa Sabarlah Dalam Kesesakan Eh Maaf Bersukacitalah Dalam Pengharapan Sabarlah Dalam Kesesakan Bertekunlah Dalam Doa Yuk Kita Coba Bersama Sama Bersukacitalah Dalam Pengharapan Sabarlah Dalam Kesesakan Bertekunlah Dalam Doa Coba Diingat Ingat Ayat Ini Terus Dihafalkan Diulang Supaya Itu Menjadi Rema Dalam Hati Kita Ketika Kita Menghadapi Satu Masalah Kita Sedang Dalam Kesesakan Ketika Kita Tidak Punya Pengharapan Ingat Ayat Ini Bagaimana Kita Bisa Memiliki Sukacita Ketika Kita Punya Pengharapan Bagaimana Kita Bisa Bersabar Ketika Kita Punya Pengharapan Bagaimana Kita Ketika Kita Tegun Di Dalam Doa Nah Menutup Firman Tuhan Pada Saat Ini Mari Kita Akan Menyaksikan Sebuah Kesaksian Dan Kesaksian Ini Biarlah Menjadi Berkat Bagi Kita Mari Kita Saksikan Bersama Sama Halo Mbak Tianto Puji Tuhan Baik Baik Di Kesempatan Ini Saya Ingin Obrol Obrol Mbak Tianto Bagaimana Kita Ketahu Jemaah Juga Tahu Apa Yang Terjadi Menci Weni Yang Saya Ingat Betul Tanggal 30 November 2014 2014 Sudah 5 Setengah Tahun Ya Kita Itu Weni Lagi Ibadah Lagi Ikut Pajuan Suara Terus Tiba 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 Ya Kita Tidak Cerita Sebelinya Tiba Tiba Boleh Dikadakan Langsung Kolek Terus Tiba Rumah Sakit Memiliu Jati Jika Koma Langsung Dilarikan Ke Surabaya Nah Ketika Tiba Di Surabaya Dan Malamnya Langsung Operasi Apa Polis Dokter Sebenarnya Gini Ya Sebelum Berangkat Dari Rumah Sakit Dini Saya Dari Teman Saya Beri Skandar Itu Neurolog Berserabaya Saya Bilang Langsung Wah Ini Perdarahan Ini Ini Cepat Diatasi Enak CT scan Yang Koleh Dekat Gimana Saya Dekat CT scan Dicari Dokter Tidak Sarap Dari Minggu Lagi Lusak Akhirnya Akhirnya Kita Ambil Keputusan Langsung Bawa Surabaya Kepisana Langsung Pasit Katanya Ada Semua Terangkat Kita Sampai Disana Ternyata Betul Dari 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 Ada Kesulitan Memang Harus Segera Dioperasi Segera Karena Ini Taruhnya Nyawan Waktu Itu Disiluang Kebetulan Kamar Operasinya Sedang Diri Renovasi Terus Kebetulan Teman Saya Ini Terus Kebetulan Penyarikan Akhirnya Memu Di Batu Warga Lampenya Dari Karena Di Waktu Kemana Teman Tidak Keluar Dasar Belit Dia Diputuskan Terus Lampen Operasi Saya Ya Tidak Lampen Lagi Ya Yang Menurut Aja Ya Waktu Itu Bones Kecil Lebih Kaya Terakhir Tidak Selain Selain Comrade Nya Tidak 10% Maka Pendanaannya Cukup Apakah Ya 10% Akhirnya Yang Kita Tidak Kan Terus Sesudah Selesai Itu Ya Ya Ini Kita Pemilu Aja Masa Ketisnya Kita Pemilu Kita Apa tadi ya, saya tidak tunggu Memang waktu itu Ya Kejutan lah buat saya ya Yang selama ini Ini kan Aku merasa sakit ya Iya Pemeriksaan, laboratorium, dan lain-lain semua Memang enggak ada apa-apa Itu orang yang benar-benar jaga saya datang Jadi, aku tahu kayak gini Aduh ya Aduh ya Gak bisa saya lihat Saya sampai geleng Gak bisa mikir Gak bisa rasa Serah gimana Setelah operasi, kondisi koma? Koma? Koma itu kita Ditunggu Kalau ini bisa bertahan sampai 7 hari Mudah-mudahan sudah sampai Mungkin setelah 7 hari? Ya setelah 7 hari Jadi Kok Masih bertahan ya 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 itu masih koma Tetap koma Waktu itu ya Ini rohnya itu bilang Ya Kita tidak tahu nanti Disabilitasnya ya Jadi Bisa sampai Mau ke maaf Bapak betul bisa Bisa juga sampai Tegentatif Tegentatif itu artinya Tidak berbareng saja Tidak berbareng saja Tidak berbareng saja Tidak berbareng saja Tidak bisa apa-apa Sama sekali Gila Jadi Jadi Dengan Komis Dengan Komis seperti itu Gimana Perasaan Pak Jantau Apa yang ada di pikiran, perasaan, berkacapan dengan kondisi seperti itu? Jangan terbentuk ya. Lebih blank saya. Stress juga. Gak bisa mikir. Sampai waktu itu ya, mau doa pun rasanya Gak poinseng dulu, tapi gak terharap gitu. Akhirnya, kita berserah lah. Gimana? Ini kan beberapa bulan di rumah sakit. Di rumah sakit dengan, yang saya tahu kan di rumah sakit dengan problematik komplikasi. Nah, dan saya ingat waktu itu Pak Dianto ke Pak Flori, bekerja, Pak ngomong, selama nikah, selama hidup, belum pernah mengalami masalah-masalah yang berat. Dan ini bukan lagi cuman sekedar badai gelombang, tapi saya ingat betul, Pak Dianto bilang, ini sudah tsunami hebat. Betul. Ya, itu kondisi terbentuknya seperti apa sampai Pak Dianto bisa mengatakan seperti itu? Kondisi mental, kondisi kejuangan. Emang betul, pada kami, sejak menikahnya sudah seakan-akan, kalau kita beratkan itu, seakan-akan itu tidak ada masalah. Kalau ada pun, ada Ria itu pun, ya cuma di area kecil yang sudah ada di dunia. Dan satu ketika, datang, adik, tsunami. Ya, dua ya. Ya, pertama ya, setelah-setelah. Kedua ya, ini adalah Natal, apa yang harus saya tercatat. Apalagi, selama di rumah sana itu, komplikasinya tidak hilang. Pertama, sebelum berangkat ke grammar saya itu, dokternya bilang, wah ini, gel sip-alusnya masih terdaki. Jadi, harus dipasang tipis-an. Pasang selang dari tengah-tengahnya otak juga, karena ada romba di tengah otak itu, selangnya itu lewat. Itu mengalirkan jamirannya otak ke romba perut. Jadi, dari ke-12 itu dipasang tipis-an. Terusnya, larutnya ke dalam bertah. Dan selama di dalam bertah ini, infeksi paruhnya, ini tidak ada masalah. Aduh, sampai paruhnya itu sempat collapse. Sempat terjadi penumpungan cairan di paruh. Sampai berapa kali harus dibeloskopi itu. Tidak. Tidak bisa mikirnya itu jatuh pokok. Tidak terserah apa katanya. Yang namanya bioti itu dari A sampai S Tidak bisa ngambil. Itu waktu diperiksa di tes itu yang cocok itu ada di titik A. Cuman itu di titik A itu hilang koin X-nya. Timbul yang lain. Koin B. Ini yang cocok ada di titik B. Terus gitu seterusnya muter kayak uting-utingan gitu. Sampai ke ujungnya sudah peninggung. Itu kan juga bikin tambah strategi kayak gimana kok tidak apa-apa ini. Pondisi anak-anak dimana lho? Sama. Sama. Cuman ya. Ya untunglah mereka juga support dari S-nya. atau sempat mengalami apa atau seperti kecewa keadaan Tuhan? Ya. Ya kalau daun sih iya ya. Yang terhadap Tuhan Mungkin bukan tercewa Tuhan Tanya Tuhan Kenapa saya ini harus Hidupan saya Asik Renda Tuhan saya tidak tahu Karena itu saya juga Hanya bisa berserahat Dan kecewa Rasanya itu Seperti Kita jangan nanti Kita tidak tahu Kemana kau berjalan Kenapa saya ini pun Biasanya Waktu itu Pak Bianto Lalu ke Surabaya Selanjutnya ke Surabaya Kamis balik Selanjutnya 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 Kadang saya itu saking Gimana gitu Sampai tidak berani Saya turun Lalu suruh Pak Sakari Rasanya itu Gimana mau menghadapimu Mau apa Ini memang Saya merasakan Ya tak terberat Situasi yang dihadapi Saat itu Terus bagaimana Pak Giam Bisa 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 Bersabar Seperti Kofi Kermatuan Yang saya sampaikan Ini Bersumpa kita Di dalam pengharapan Kalau pengharapan Tentu pengharapan Ya mungkin Harapan Sejauh apa Lalu harapan Untuk Kepuli 100% Mungkin sepertinya Sudah Tidak memungkinkan Tapi paling tidak Masih ada sedikit harapan Dia bisa Sampai Buka berapa Berapa persen Terus kemudian Pak Giam Bisa 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 Mengatasilah Bisa melewati Hari-hari Itu Ya Bisa Dibu doa Ya Sebenarnya Waktu itu Tidak Dapat Alam-lamanya Cukup Baik Kone Iya Koneksi Lagu-lagunya Insigno Eko Lagu-lagunya Sempel Dibu doa Buna dengarkan Kok semua Rasanya Menang Rasanya Ada Pengharapan Ada Lekatan Syukur Ada Suka-suka Sampai Waktu itu Kayak Yang tulis Ano Tekstnya Itu 50-an Lagu Lalu Sempat Saya Sia Tama Pasal Hari Terima Dari Itu Semua Ya Kemudian Tentu Kantor Sudah Membuat Bisa Ya Yang 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 Pertama Kemungkinan Service 10% Ternyata Bisa Masuk Yang 10% Jadi Terus Kedua Laktur Infeksi Harum Sampai Terakhir Sampai Dites Dahat Semua Antidiotic Resisten Mau dikasih Apa Kalau Diapakan But Apa Yang Bukan Bukan I Ya Bukan Ini Terus Aku Lagi Waktunya Di Komes Namah Rektor Kira-kira Bulan Juni Bila kita Masuk Rumah Sakit Lagi Untuk Ini Pasar Jujur Tengah 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 Disi Sekai Lagi ketahuan ada sumbatan disini ada sumbatan disini waktunya berapa? waktu pak cerita soal itu terlihat sekali itu seperti sesuatu hantaman lagi seperti sudah jatuh ketipa tangga itu ditambah lagi sampai disuji sudah jatuh ketipa tangga jadi kita bikin anjing lagi akhirnya gimana ya apa boleh buat? akhirnya ini jadi nafas dari sini tidak bisa dilepas jadi kesibulannya waktu itu termainan untuk seterusnya itu aduh saya tidak bisa bayangkan dan dikata itu harus dioperasi ini tenggoroknya dibuang wah saya tidak bisa bayangkan apa ya bapak? oke singkatnya tapi kenyataannya kenyataannya bisa bebas itu dengan September bisa dibawa pulang ke sini ya? bukan, waktu dibawa pulang ke sini masih masih pakai kardotomi tapi terpaksa saya saya minjam bagi pasien saya dari mana? saya dari rawat di sini akhirnya bisa nafas dari atas tidak tahu saya kenapa bisa nafas dari atas ini dengan memberanikan diri saya takut ini terhadap semuanya ini di dalam nama itu tidak 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 dicaput sampai sekarang tidak pernah pasang lagi ini saya lepas itu ini saya lepas itu tetap gores waktu itu saya karena waktu itu sudah lepas dari semua lepas dari lepas dari sonde lepas dari lepas dari itu pada waktu 2017 jatuh jatuh oh iya jatuh terus terjatuh itu kondisinya kurun sampai sebulan kemudian saya terpaksa saya bawa ke Surabaya lagi dan sebelum itu sudah jatuh itu saya bawa ke rumah sakit raksanian ini di foto ternyata ada patah tulang 5 buah patah tulang yang di kepalanya tidak bisa nah waktu di foto dandanya itu ya ada satu keajaiban taruhnya itu bersih padahal waktu di beramur patah seperti itu sempat collab sempat sempat berkuar ayatnya sempat 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 berkuar ayatnya sempat setelah sebulan itu karena penurunan kesadaran saya bawa ke Surabaya lagi dibutiskan lagi ternyata terjadi sempat lagi di cek yang dulu itu ubisannya itu butuh jadi operasi lagi namun operasi lagi dokternya tidak berani ini kita kepasang lagi tapi sepuluhnya tidak berani langsung pakai dari dari modok penyakit itu selang dari modok penyakit itu operasi sudah selesai operasi jadi operasinya lama itu waktu berganti dalam operasinya dan itu 7 jam oke untuk mengikat waktu saya percaya akan pertolongan kita nyakal ya Pak Bianto ya bisa melewati semuanya ini dan dengan kondisi yang sekarang ini apa harapan-harapan ke depan Pak Bianto menjalani hari-hari ke depan yang saya yakin Pak Bianto ini luar biasa ya yang kasihnya cintanya kepada diri mungkin tidak berkurang dengan kondisi seperti ini dan itu tentu juga butuh butuh apa ya butuh kekuatan terus bukan berarti sekarang ini kayaknya sudah karena akan menggalami hari-hari ke depan terus apa yang Pak yang saya harapkan saya tidak mengharapkan Tuhan yang berikan ini saya ketabahan ketabahan kekuatan stigmat ya dan sabar dalam merawat dirimu ya ada satu lagi satu hal yang yang mungkin saya ingatkan lebih daya kalau ini selama sakit tidak pernah sabat tidak pernah susah tidak pernah tidak pernah marah sakit tidak sakit tidak berdaya sampai begini mesti tidak 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 terisak atau menggunakan atau marah ini salah sekali tidak dan mungkin itu satu ujisan yang Tuhan adakan supaya saya ini tidak mesin terima kasih terima kasih terima kasih amin terima kasih Pak Tianto terima kasih doang memberkati bisa terus menjalani hidup kedua dengan Sukhati A ini mungkin bisa jadi berkat dua dengan ya jadi Bapak Ibu sudah naikasih Tuhan kita sudah tahu semua apa yang dialami oleh Bapak Dokter Sukhianto ketika dia menghadapi sesuatu yang secara manusia sulit dan berat untuk dilakukan tapi dia bisa bertahan sampai saat ini biar apa yang telah kita dengar kesaksian yang telah kita dengar bersama-sama itu boleh menjadi kekuatan bagi kita apa yang kita alami sepertinya tidak seberat yang dialami Pak Gianto mungkin atau mungkin ada yang mengalami juga hal-hal yang lebih berat mungkin tapi kita percaya seberat apapun ya Tuhan pasti menolong kita karena Tuhan tidak pernah menguji kita melebihi kekuatan kita amin sabar dalam susah sukarmu sabar dalam susah sukarmu sabar 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 Tuhan beri kuat padamu sabar sabar dalam susah sukarmu sabar Sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, Tuhan berkuat padamu. Sabar, dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, Tuhan berkuat padamu. Sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, Tuhan berkuat padamu. Sanggup menghadapi segala yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak biarlah kuasa roh kudusmu terus berkarya dalam kehidupan kami. Menumbuhkan, membuahkan Tuhan, firman Tuhan yang sudah ada, yang ada dalam hati kami Tuhan untuk berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak di dalam surga berkati hambamu yang sudah melayani kami lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus pakai, beri kekuatan dan kesehatan Tuhan kemanapun hambamu pergi melayani engkau. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, harapan saya kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, jasmani dan rohani. Doakan terus supaya kita bisa kembali beribadah di gereja, bertatap muka, sekalipun dengan kondisi pasti yang berbeda. Kondisi new normal, boleh dikatakan tidak normal. New normal ini sama dengan tidak normal seperti biasanya. Oke, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa sebelumnya kita akan mengucapkan kata-kata iman kita untuk Indonesia, untuk kota kita. Mari, kita semua akan berdoa. Bapak Ibu Saudara di rumah mengaminkan kata-kata iman kita dan dengan yakin ketika kita mengaminkan, apa yang kita lakukan ini akan naik ke hadapan hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus turun berkat atas Indonesia, berkat pemulihan kesehatan dan penghentian penyebaran virus, berkat pemulihan ekonomi, berkat hikmat atas Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, dan Kepala-Kepala Daerah dari tingkat Provinsi sampai Kabupaten Kota, berkat kesehatan dan perlindungan terhadap paparan virus kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami dan semua tenaga medis, berkat atas Kabupaten Propolinggo, penghentian penyebaran virus di Kabupaten Propolinggo, pemulihan kondisi perekonomian di Kabupaten Propolinggo, berkat Tuhan atas seluruh gereja-gereja Tuhan dan atas umat Tuhan, atas jemaat Tuhan yang ada dimanapun di bumi Indonesia ini, mereka boleh tetap menjadi berkat di mana mereka berada. Amin. Bapak kami yang di surga, diguduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, atas penyertaanmu dalam hidup kami hingga hari ini, kami percaya tangan kasihmu, berkat kemurahanmu, kasih karuniamu, akan menyertai kehidupan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan melawat mereka semua, yang sakit Tuhan jama, Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam masalah Tuhan tolong menghadapi kesulitan ekonomi pun, biarlah kami tetap percaya akan kekuatan kuasa Tuhan, dan biarlah kami terus setia mencari Tuhan, karena hanya di dalam engkau lah ada ketenangan, daripada mula datangnya pertolongan kami. Kami percaya Tuhan, seluruh jemaat Tuhan akan terus bangkit di dalam kekuatan iman, terus mencari Tuhan, mengandalkan engkau sebagai satu-satunya pengharapan kami, dan kami boleh bersabar di dalam segala apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, dan kami boleh terus bertekun di dalam doa kami. Berkati seluruh jemaatmu yang sudah mendengar firmanmu, dan biarlah kuasa itu bekerja terus dalam hati kami. Berpujilah namamu Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat daripada Allah Bapak yang penuh kasih dan kemurahan, tercurah atas kehidupanmu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sosialmu. Allah Bapak akan memberkati engkau, Yesus Kristus, dengan damai sejahteranya yang melampaui segala akal akan mengawali hati dan pikiranmu di dalam dia. Dan roh kudus akan menuntunmu, untuk engkau tetap bersuka cita di dalam pengharapan, bersabar di dalam kesesakan, dan kau bisa terus bertekun di dalam doa, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Shalom, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.